Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kolam 6 kerugian budidaya ikan Di kolam keramba apung Ini ada bang Anto Wardianto Mas kali enaknya Mas Anto Wardianto Menulis komentar di kolam komentarnya Mengenai keramba Ini komentar ini bukan bertanya Tapi lebih condong memberitahu Mungkin karena beliau ada pengalaman disini Komentarnya begini Keramba itu cocoknya buat bibit ikan Kalau bibit ikannya udah kelamaan di keramba Dan sudah membesar Mending dipindah aja langsung ikannya ke kolam Soalnya Kalau di keramba terus Udah pasti ada ikan yang mati Satu sampai dua ekor Perharinya Kalau penyebab mati Saya masih kurang tahu Penyebab bisa mati itu saya masih kurang tahu Gini Mas Anto Ini komentar ini sebenarnya Tidak salah Dan tidak ada masalah Jadi bang Anto berkomentar seperti ini Bagi saya gak ada masalah Buat teman-teman juga ini Memberitahukan sesuatu yang Yang menurut saya Memang sudah banyak Banyak sekali Banyak sekali Orang yang ngebibitin ikan di keramba Jadi ketika sudah mulai membesar Kerambanya diangkat Untuk dijual bibit Tapi hal seperti itu Tidak menutup kemungkinan juga Untuk pembesaran Yang pembesaran di kolom keramba Juga banyak sekali Saya sudah berkunjung kemana-mana Yang kolamnya besar Yang empangnya besar Dibuatin keramba Biar apa? Biar gampang paninnya Soalnya kalau dikuras air empang Segitu gede Kadang-kadang sulit Bahkan di waduk Atau di danau Itu banyak yang pada pakai keramba Dibuat apa? Ya ikan-ikan di keramba itu banyak Intinya sih gini Kalau Kalau yang mas Anto ini Ketakutan Yang jadi masalahnya mungkin Kalau tetap di keramba Satu dua ekor perharinya Ada yang mati Kalau menurut saya Satu dua ekor yang mati itu Masih kategori ini Masih kategori kecil Alhamdulillah Kalau satu dua ekor yang mati Kalau kita ternak lele Ibaratnya lima ribu ekor Sehari satu atau dua yang mati Saat lima ribu Yang mati Berarti baru lima puluh ekor Lima puluh sampai seratus ekor itu Itu kecil sekali Di bawah sepuluh persen Jadi kalau Satu dua yang mati Sebenarnya Gak terlalu masalah Cuma gini mas Anto Kadang-kadang orang Kalau Menggunakan keramba itu Karena gak menguras air bawahnya Atau memanfaatkan air yang ada Seperti di waduk Atau kolomnya Kelewat besar Kalau dia nanti mau panen atau apa Sulit Ya untuk memetak-metakan Jadi di keramba-keramba yang dipetak-petakan Ngangkatnya pun tinggal pakai bambu aja Ditarik bambu aja kan Ujung ke ujung bambu ditarik Pinggir-pinggir digeser Ikatnya lama-lama ngumpul di pinggiran Ya jadi gitu Mas Anto Kalau Ketakutan menggunakan kolom keramba Karena Takut satu dua ekor per hari Ada yang mati Di kolom langsung pun Di kolom tanpa keramba pun Hebat Kalau sehari Cuma yang mati Satu dua Satu dua hebat Gak ada yang mati Lebih hebat lagi Karena takdir Tuhan Yang kita pelihara makhluk hidup Kita gak pernah tahu Kapan ikan itu sakit Kapan ikan itu kanibal Kapan ikan itu kena penyakit Jadi Kematian itu selalu ada Selalu ada Satu dua Satu dua wajar Mau di kolom keramba Mau di kolom terpal Mau di kolom beton Mau di kolom langsung Tanpa keramba pun Kematian satu dua itu wajar Ya gitu aja mas Anto Semoga jawabannya memuaskan Bukan jawaban Saya mengkomentari komentar Mengkomentari komentar Tapi ini ada pengetahuannya Buat teman-teman Yang masih ragu Mungkin mau di kolom terpal Kolom keramba Atau kolom apa Seperti itu jawaban saya Kalau mati satu dua Itu hebat Bang mas Anto Kalau pelihara ikan Kematian satu dua ekor Itu bagus mas Anto Bagus Serius Ya kita aja pemirsa Berbagi gak pernah rugi Rugi kalau gak pernah berbagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah itulah diskusi kita Tulis di kolom komentar Apa yang kamu pikirkan Agar kita bisa mendiskusikannya lagi Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng Agar channel ini Terus terbangun Dan kamu menjadi yang pertama Mendapatkan pemberitahuan Video untuk diskusi-diskusi kita Yang lebih seru lagi Terima kasih telah menonton